Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat malam teman-teman rekan-rekan Hai walaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di pertemuan ke-12 sehat Pak ya Alhamdulillah sehat-sehat pada kemana nih belum pada nongol belum nama ibu kali ya udah nggak apa-apa ya kita mulai aja sambil menunggu yang lain menurunkan nanti terus pada gabung ya ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-12 mata kuliah perencanaan SDM dan rekrut di pertemuan hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai sub-bahasan mengenai seleksi jadi kalau di pertemuan kemarin kita sudah masuk ke sub-bahasan mengenai pengertian seleksi kemudian manfaat dari seleksi itu apa tahapan-tahapannya lah atau langkah-langkahnya seperti apa Nah di di pertemuan kali ini kita akan lebih spesifik lagi mengenai salah satu langkah atau metode dalam proses seleksi itu sendiri ya Hai sebentar saya akan share Hai screennya hai 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 nah di pertemuan hari ini kita akan bahas sedikit lebih dalam mengenai proses seleksi berbasis wawancara dia jadi kita akan bahas wawancara sebagai salah satu dari bagian dari proses seleksi mungkin bagi kalian yang sudah bekerja gitu ya atau Hai sudah pernah mengalami yang namanya interview atau wawancara mungkin agak sedikit flashback sedikit flashback atau agak sedikit merimain gitu ya ingetin kemudian lagi Oh ternyata manfaatnya interview tuh seperti ini gitu ya dampaknya seperti ini kemudian juga sedikit flashback mungkin kalian yang pernah punya pengalaman interview bahwa kalau interview itu yang dicari oleh si pewawancara itu apanya sih gitu ya mungkin kalian juga Oh ternyata saya kurangnya disini gitu ya atau ternyata saya sudah bener langkahnya gitu nah ini kita akan bahas lebih dalam di pertemuan hari ini mengenai proses seleksi berbasis wawancara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita awali dulu dari eh pengertian dari seleksi ya kita awali kita ulas dulu pertemuan sebelumnya tentang apa itu seleksi pengertian dari seleksi top oke jadi kalau berdasarkan pengertian dari mondi ya yang dimaksud dengan seleksi atau seleksi bisa diartikan sebagai aktivitas pemilihan para calon yang dianggap telah memiliki persyaratan atau preferensi tertentu kemarin juga kita sudah sempat singgung keterkaitan antara proses rekrutmen dengan perencanaan SDM ya dengan juga analisis jabatan itu seperti apa jadi dari hasil dari analisis jabatan itu akan menghasilkan yang namanya deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan nah deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan kemudian menjadi dasar bagi proses rekrutmen dan seleksi jadi kalau disini dikatakan seleksi adalah aktivitas pemilihan para calon yang memiliki persyaratan atau preferensi tertentu nah tentunya persyaratan dan preferensi ini disesuaikan dengan hasil dari analisis jabatan berupa apa namanya deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan nah itu pengertian seleksi yang pertama ya kemudian pengertian seleksi yang kedua adalah seleksi adalah proses memperoleh informasi untuk mengevaluasi dan memutuskan siapa yang akan diterima atau ditolak untuk bekerja nah ini kalau di dalam pengertian yang kedua kita dapatkan poin bahwa proses seleksi adalah proses untuk memperoleh informasi jadi bagaimana si perusahaannya itu bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari si kandidat demikian juga kalau kita lihat dari sisi kandidatnya jadi yang namanya proses seleksi ini dalam kaitannya memperoleh informasi ya nanti juga kita akan bahas bahwa informasi yang sebaiknya digali ini harus dari dua belah pihak ya dari pihak kandidat dan dari pihak perusahaan jadi si perusahaan pengen tahu nih si kandidat ini latar belakangnya seperti apa gitu ya kemudian background pendidikannya seperti apa dia punya pengalaman kerja seperti apa keluarganya seperti apa tinggal di mana dan sebagainya kemudian prestasi-prestasi apa saja yang pernah dilakukan gitu ya pekerjaan apa saja yang pernah dilakukan nah ini dari perspektif perusahaan kemudian dari perspektif si kandidat dalam kaitannya menggali informasi juga pasti si kandidat ini pengen tahu nih perusahaan ini bergerak di bidang apa kemudian jobdesknya apa gitu ya jobdesk nanti akan saya kerjakan tuh apa mungkin juga gajinya berapa saya akan dapat gaji berapa kemudian komponen kompensasi yang akan saya dapatkan berapa aturan dalam pekerjaannya seperti apa gitu ya jadi dalam kaitannya seleksi dalam sebuah proses untuk menggali informasi ini bisa dilihat dari kedua belak pihak nah kemudian proses memperoleh informasi untuk mengevaluasi dan memutuskan siapa yang akan diterima atau ditolak untuk bekerja jadi informasi yang digali gitu ya itu sebaiknya sedetail mungkin sedetail mungkin untuk kemudian bisa menentukan dalam proses pengambilan keputusan itu jadi bisa lebih akurat ya bisa lebih objektif jadi dalam mengambil keputusan siapa yang akan diterima atau ditolak untuk bekerja itu bisa lebih objektif nah kemarin juga kita sudah bahas bersama mengenai langkah-langkah seleksi ya jadi yang namanya seleksi ini diawali dari penerimaan surat lamaran ya jadi hasil dari proses rekrutmen berupa surat lamaran yang terkumpul itu kemudian dimasukkan ke dalam aktivitas namanya aktivitas seleksi nah jadi aktivitas seleksi ini diawali dari yang namanya penerimaan surat lamaran kemudian biasanya dilakukan penyelenggaraan ujian ujian tertulis gitu ya ujian kompetensi ujian pengetahuan umum dan sebagainya kemudian juga ada pertimbangan referensi pertimbangan referensi ini biasanya dikaitkan dengan pengalaman kerja sebelumnya jadi kalau kalian yang pernah pindah-pindah kerja gitu mungkin kalian pernah temukan di surat atau form lamaran kerja itu dituliskan referensi yang bisa dihubungi atau atasan terdahulunya siapa nah itu biasanya si perusahaan akan menanyakan ke atasan yang terdahulunya seberapa jauh si kandidat ini berkiprah di perusahaan sebelumnya gitu ya kemudian hambatan-hambatan apa yang biasanya ditemukan gitu ya kemudian juga kenapa si kandidat ini kemudian memutuskan untuk pindah untuk resign dan sebagainya jadi itu adalah pertimbangan referensi jadi si perusahaan pengen nanya nih ke atasan atau perusahaan sebelumnya kiprahnya si kandidat di perusahaan sebelumnya itu seperti apa kemudian juga ada langkah seleksi yang selanjutnya ada juga evaluasi medis ya evaluasi medis ini umumnya berupa medical check up ya medical check up biasanya bekerja sama dengan klinik atau dokter yang ditunjuk tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sejak awal sebelum si kandidat ini kemudian diterima bekerja di perusahaan mengidentifikasi sejak awal apakah si kandidat ini memiliki gangguan kesehatan entah memiliki penyakit bawaan atau memiliki kelainan apa namanya kelainan kesehatan lah kelainan fisik dan sebagainya gitu ya maka harus di identifikasi sejak awal dan itu menjadi umum sangat umum sekali dijadikan pedoman untuk proses seleksi di perusahaan kemudian langkah selanjutnya adalah wawancara wawancara ini akan kita bahas hari ini nah wawancara ini nanti juga kita akan bahas macamnya juga berbeda-beda kemudian output yang pengen dicapai juga berbeda-beda kemudian hambatan-hambatan yang biasanya ditemui dalam proses wawancara ini juga nanti kita akan bahas nah sebenarnya langkah-langkah seleksi ada penyelenggaraan ujian ada referensi ada evolusi medis ada wawancara ini bisa urutannya bisa tidak seperti ini ya bisa kadang-kadang ketika surat lamaran sudah terkumpul langsung dilakukan wawancara gitu ya itu sangat dimungkinkan bergantung pada metode rekrut dan metode seleksi yang akan digunakan tapi secara umum output dari proses seleksi adalah bagaimana kemudian si perusahaan ini bisa menggali informasi sedetail mungkin sehingga di tahap akhir dari proses seleksi yang outputnya adalah pengambilan keputusan apakah si kandidat ini diterima atau ditolak untuk bekerja di perusahaan ini bisa hasilnya bisa baik gitu ya bisa mendekati dengan aslinya ya bisa lebih objektif gitu itu kira-kira seperti itu gambaran langkah-langkah seleksi dan di pertemuan kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai proses wawancara ya nah jadi kita awali dari pengertiannya dulu ya jadi yang namanya wawancara ini sebenarnya adalah prosedur ya atau metode yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui respon secara lisan nah wawancara seleksi adalah wawancara dalam proses seleksi ya adalah prosedur seleksi yang dirancang untuk memprediksi prestasi kerja di masa yang akan datang atas dasar respon lisan pelamar terhadap pertanyaan lisan pewawancara selanjutnya wawancara dalam proses seleksi adalah proses percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasikan hal dapat diterima atau tidaknya seorang pelamar nah wawancara seleksi ini metodenya sangat umum dipakai kalau disini dikatakan metode seleksi yang paling sering digunakan sekitar 99% perusahaan di dunia ini pakai yang namanya wawancara dalam proses seleksi nah metode wawancara juga merupakan metode yang paling luas digunakan untuk memperoleh informasi sedetil mungkin gitu ya senyata mungkin karena para pewawancara berhadapan langsung dengan si pelamar nah kebanyakan perusahaan-perusahaan menggunakan metode ini di samping menggunakan cara lain cara lain itu maksudnya adalah seperti psikotest gitu ya kemudian ada tes tertulis ada medical check-up dan sebagainya nah umumnya proses wawancara ini juga ditujukan untuk nah umumnya proses wawancara ini juga ditujukan untuk melengkapi hasil metode seleksi yang lain jadi misalnya ada perusahaan dia pengen melakukan proses seleksi dia menggunakan beberapa metode untuk seleksi ada tes tertulis ada wawancara ada pemeriksaan kandidat dan sebagainya nah proses wawancara ini biasanya adalah ditujukan untuk menggali informasi serta melakukan klarifikasi atas hasil dari metode-metode yang lain yang digunakan nah pentingnya wawancara dalam proses seleksi adalah untuk dapat mengukur kemampuan pelamar atau kandidat dalam sejumlah pertanyaan yang berkaitan secara langsung dengan pekerjaan jadi banyak informasi mengenai diri karyawan yang disampaikan pelamar melalui formulir lamaran dan referensi nah kemudian di crosscheck ya kemudian diverifikasi di crosscheck sehingga kemudian kebenarnya dapat diketahui pada tahap wawancara ini gitu wawancara seleksi bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pengetahuan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki para pelamar apakah pelamar memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan wawancara seleksi juga bertujuan untuk mendapatkan tambahan informasi dalam proses seleksi untuk menetapkan kesesuaian pelamar dengan informasi pekerjaan yang ada dalam penggunaan metode wawancara dalam proses seleksi terdapat beberapa tipe wawancara yang pertama adalah wawancara secara individual dalam wawancara individu ini satu orang pewawancara mewawancarai satu orang pelamar jadi satu lawan satu kemudian ada juga tipe wawancara yang bersifat kelompok nah tipe wawancara yang bersifat kelompok ini macamnya bisa banyak ya bisa dua atau lebih pewawancara melakukan wawancara terhadap seorang pelamar atau disebut juga dengan panel interviews ya wawancara panel interview ini mungkin kalau kalian bisa membayangkan kalau misalnya nanti kalian sedang ujian skripsi ya ujian skripsi pengujinya ada tiga orang di depan pelamarnya adalah si mahasiswa gitu ya nah itu modelnya adalah tipe wawancaranya adalah panel interview nah kemudian yang selanjutnya satu orang pewawancara melakukan wawancara terhadap dua pelamar atau lebih nah jadi pewawancaranya satu orang kandidatnya secara bersamaan ada dua pelamar atau lebih yang ketiga ada dua orang atau lebih pewawancara melakukan wawancara terhadap dua orang atau lebih nah yang keempat ada sekelompok pelamar pelamar atau kandidat kemudian diwawancari atau ditanya dalam suatu kelompok diskusi nah ini biasanya juga dikenal dengan namanya focus group discussion jadi ada sekelompok pelamar kemudian di apa namanya diberi studi kasus gitu ya diberi studi kasus kemudian mereka mendiskusikan kasus tersebut baru kemudian di interview ditanyain nah ini adalah macam-macam dari tipe wawancara kemudian pertanyaannya adalah kira-kira yang efektif yang mana ya apakah wawancaranya satu pewawancara berbanding satu pelamar atau berkelompok atau seperti apa atau panel atau seperti apa kita pasti tanya yang efektif yang mana ya kesemuanya bisa efektif bisa tidak gitu ya jawabannya bergantung pada hasil atau output yang diinginkan dari metode wawancara tersebut kalau misalnya metode wawancara tersebut pengen informasi yang sedetil mungkin tapi informasi tersebut digali hanya dari satu dari perspektif satu orang saja gitu ya maka ya itu lebih pas untuk pakai wawancara secara individu tapi kalau ketika informasi yang digali tersebut adalah informasi yang ingin digali dan kemudian nanti bisa dilihat dari perspektif tiga atau empat orang wawancara maka bisa pakai panel interview dan seterusnya jadi semakin banyak orang yang terlibat dalam proses wawancara gitu ya maka perspektif yang muncul dari kegiatan wawancara tersebut maka akan sangat banyak nah ini tentunya nanti akan mempengaruhi dari proses seberapa objek objektifkah informasi yang digali tersebut dan kemudian juga nanti akan berdampak kepada proses pengambilan keputusan ya di akhir sebagai akhir dari proses seleksi kita lanjutkan lagi dalam melakukan wawancara seleksi terdapat beberapa format yang digunakan jadi ada wawancara secara terstruktur ada wawancara secara tidak terstruktur wawancara situasional dan wawancara perilaku ya stress interview campuran dari keseluruhan dan pemecahan masalah nah ini kita akan bahas satu persatu jadi yang pertama adalah wawancara terstruktur ya jadi kalau wawancara terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi yang pasti atau valid ya nah bedanya adalah si wawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan tertulis termasuk alternatif jawabannya yang di rating sesuai dengan ketetapan nah setiap pelamar diberikan pertanyaan yang sama dan kemudian si wawancara mencatat jawaban yang diberikan oleh pelamar nah umumnya dalam format wawancara terstruktur ini si perusahaan dapat menggunakan beberapa wawancara yang kemudian dibekali ya diberikan pelatihan sebelumnya sebelum dia melakukan wawancara untuk memiliki kemampuan yang sama jadi kalau namanya wawancara terstruktur ini memang pertanyaan yang akan ditanyakan kepada si kandidat ini sudah disiapkan sebelumnya jadi sudah ada daftar pertanyaan secara tertulis kemudian kemungkinan alternatif jawabannya kemudian dari jawaban tersebut bisa berkembang ke pertanyaan yang lain itu sudah disusun sebelumnya nah kemudian si wawancara juga akan melihat apa namanya respon jawaban dari si pelamar itu seperti apa apakah akan berkembang jauh gitu ya atau masih sesuai dengan skenario atau daftar pertanyaan yang sudah disiapkan tadi nah umumnya dalam wawancara terstruktur ini si wawancara ini sudah terlatih gitu ya sudah dibekali dulu paling enggak sudah di briefing dulu nanti kamu nanyanya seputar pengalaman kerja ya nanti lebih detailkan gitu misalnya jadi sudah di setting ya sudah di training dikasih pembekalan dulu si wawancaranya sebelum kemudian si wawancara ini apa melakukan proses wawancara nah tujuannya diberikan training adalah agar kemampuan dari si wawancara ini bisa sama kadangkala dalam wawancara terstruktur ini wawancaranya dilakukan dalam beberapa tahapan dengan pertanyaan yang sama atau hampir sama gitu ya nah kemudian nanti akan dinilai ini seberapa konsisten jawaban dari si kandidat dalam menghadapi pertanyaan atau kasus-kasus yang dimunculkan dalam proses interview tersebut itu format yang pertama adalah wawancara terstruktur kemudian kita lanjut yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur unstructured interview wawancara tidak terstruktur bisa kita bayangkan adalah wawancara bebas ya wawancara yang tidak terkonsep sama sekali jadi si kandidat datang kemudian masuk ke ruang interview si wawancara juga mungkin hanya baca CV nya aja tanpa menyiapkan daftar pertanyaan tertulis gitu ya mungkin mungkin juga hanya sedikit pertanyaan tapi tidak pertanyaan yang terskenario seperti wawancara terstruktur gitu ya dan pertanyaannya bebas ya pertanyaannya bebas pertanyaannya kemudian bisa berkembang gitu ya selama wawancara berlangsung dan seringkali banyak menggunakan pertanyaan pertanyaan terbuka ya misalnya bagaimana tanggapan anda kalau ada teman kantor yang tidak disiplin misalnya gitu oh saya akan negur gimana cara negurnya misalnya gitu ya jadi itu pertanyaannya terus berkembang terbuka gitu ya bebas gitu tidak terstruktur tidak terskenariokan dengan baik gitu ya seperti halnya yang di poin pertama tadi wawancara tidak terstruktur ini biasanya digunakan untuk membantu pelamar untuk menjelaskan masalah pribadinya misalnya misalnya bila ternyata ia tidak cocok untuk suatu pekerjaan misalnya jadi wawancara tidak terstruktur ini umumnya digunakan ketika ingin menggali kompetensi-kompetensi yang bersifat apa attitude ya kompetensi sikap mental kompetensi yang menunjukkan perilaku-perilaku sosial keseharian nah ini tipikal format wawancaranya lebih pas kalau pakai yang tidak terstruktur karena pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dan jawaban-jawaban yang digunakan juga akan berkembang gitu ya kemana-mana gitu nah itu semakin semakin berkembang pertanyaan dan jawaban ya maka ada kemungkinan informasi yang yang didapatkan dari si kandidat ini akan semakin tergali gitu ya semakin kelihatannya si kandidat ini sebenarnya bentuknya seperti apa sih gitu ya aslinya tuh kayak gimana sih wataknya misalnya gitu nah kemudian kita tanya lagi nih kalau kita bandingkan format wawancara yang pertama dan yang kedua ini lebih baik yang mana gitu ya lebih baik wawancaranya secara terstruktur atau tidak terstruktur nah lagi-lagi jawabannya ya bergantung seberapa banyak informasi yang pengen kita dapatkan gitu ya gitu ya kalau wawancara terstruktur kita pengen jawaban-jawaban yang sifatnya mungkin agak formal gitu ya lebih lebih menggali kompetensi yang sifatnya formal gitu tapi kalau wawancara tidak struktur ini wawancara yang yang sifatnya bebas gitu ya tapi justru bisa menggali hal-hal yang detail gitu ya yang di luar perkiraan kita gitu ternyata saya pernah nemu kandidat gitu ya kandidat itu dia lulusan sarjana matematika sarjana matematika yang ada di persepsi saya adalah dia itu anaknya pendiam kemudian juga detail spesifik gitu ya ternyata kita ketika bertemu si kandidat tersebut kita tanyakan dengan wawancara terstruktur gitu ya saya sudah siapkan daftar pertanyaannya tapi kok kelihatannya nggak tergali nih informasinya gitu ya ada sesuatu yang belum tergali dari si kandidat ini kemudian saya coba pertanyaan yang sifatnya bebas ya pertanyaan yang sifatnya terbuka kemudian baru tergali tapi ternyata yang bersangkutan ini menyukai bidang desain ya menyukai bidang apa namanya kehumasan desain gitu-gitu ya senang bergaul dengan banyak orang dan sebagainya hal-hal seperti ini yang perlu kemudian dicermati oleh setiap wawancara dalam melakukan proses wawancara atau proses seleksi pada umumnya gitu ya nah kita lanjut lagi format wawancara yang selanjutnya ya selanjutnya adalah wawancara situasional wawancara situasional adalah serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus bagaimana calon karyawan itu akan berperilaku dalam situasi tertentu misalnya kalau kalian pernah pengalaman interview ya atau wawancara ya mungkin kalian pernah ditanyain sama si wawancara misalnya bagaimana respon anda kepada bawahan yang terlambat bagaimana respon anda kepada bawahan jika ada bawahan yang terlambat datang ke kantor tiga hari berturut-turut jadi dalam wawancara situasional ini di diberikan semacam studi kasus ya ketika kita ditemukan dengan situasi tertentu misalnya kita akan berpilih laku seperti apa gitu ya nah wawancara situasional ini juga hampir-hampir sama dengan yang poin keempat ya wawancara perilaku jadi kalau wawancara perilaku adalah dia menampilkan serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi nyata di masa lalu gitu ya jadi kalau wawancara perilaku ini lebih cenderung menampilkan sama-sama menanyakan tentang situasi tertentu gitu ya tapi dikaitkan dengan situasi nyata di masa lalu jadi pernah punya pengalaman enggak kalau misalnya ada bawahan yang datang terlambat kemudian kamu akan seperti apa sikapnya mana buktinya gitu ya dalam wawancara perilaku ini dikaitkan dengan situasi nyata atau pengalaman real yang pernah kita alami gitu ya kita jalankan gitu kemudian seandainya anda dihadapkan dengan situasi tersebut misalnya ada pelanggan yang komplain atau marah kemudian apa yang anda lakukan anda pernah melakukan apa nah ini adalah sedikit persamaan dan perbedaan dalam situasi wawancara situasional dan wawancara perilaku nah dalam apa teorinya dalam teori interview itu juga dikenal ini masih kita kaitkan dengan poin ketiga dan keempat ya wawancara situasional dan wawancara perilaku dalam teorinya teori HR kekinian ya dalam kaitannya dengan interview atau wawancara itu dikenal dengan metode namanya BEI Behavior Event Interview BEI jadi behavior event interview adalah jenis wawancara atau metode wawancara dalam proses seleksi yang tujuannya adalah menggali sebenarnya menggali pengalaman atau perilaku si kandidat ketika dihadapkan pada situasi nyata di masa yang lalu gitu ya gitu ya jadi dikaitkan dengan perilaku yang muncul dikaitkan dengan situasi yang dihadapi namun situasi ini nyata di pernah dilakukan di masa lalu behavior event interview atau BEI nah dalam behavior event interview ini yang dilihat oleh si wawancara adalah yang pertama situation ya situasinya seperti apa kemudian task ya jadi yang dilihat oleh si wawancara ini akronimnya adalah star ya situation task analysis sama result jadi yang pertama adalah situation jadi si wawancara ini pengen tahu kamu pernah gak dihadapkan dengan pelanggan yang komplain misalnya gitu ya bisa dijelaskan pelanggan yang komplain ini kondisinya seperti apa nah itu nanti si kandidat akan cerita oh iya pak saya pernah punya pengalaman pelanggan komplain karena barangnya yang diterima ini gak sesuai dengan yang dipesan misalnya gitu nah itu situation si wawancara akan menggali situasi yang pernah kita hadapi di masa yang lampau itu seperti apa gitu ya nah kemudian task task menjelaskan mengenai apa yang kita lakukan ya atau kalau dalam situasi tersebut apa yang posisi kita ada di mana ya posisi saya ada di posisi kasir atau customer service gitu gimana customer service ini tugasnya adalah menjelaskan kepada pelanggan misalnya ya menerima komplain gitu gitu nah itu task kemudian A nya itu action ya sorry tadi bukan analisis tapi action nah action ini si pewawancara pengen lihat nih tindakan kita ketika diharap ketika dihadapkan oleh kondisi atau situasi nyata gitu ya ya tadi ada pelanggan yang komplain dan sebagainya itu tindakan kita apa apakah kita kemudian membuatkan form untuk komplainnya kita menjelaskan kepada pelanggan dengan detil gitu ya tahapan-tahapan cara komplainnya seperti apa kemudian kita juga mungkin juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait di perusahaan misalnya gitu dalam kaitan dengan penanganan komplain pelanggan dan sebagainya gitu ya itu A ya action kemudian yang terakhir adalah result jadi dengan situasi tersebut kemudian action nya yang kita lakukan itu seperti apa hasilnya itu seperti apa apakah si pelanggan cukup puas gitu ya atau si pelanggan kemudian tetap marah-marah tetap komplain atau seperti apa gitu ya atau agak meredah kemudian beberapa hari kemudian datang lagi atau seperti apa nah itu pengen diketahui itu ya dari behavior event interview itu BEI jadi akronimnya adalah STAR ya situasi nya seperti apa task nya seperti apa tugas kita itu apa kemudian action kita itu seperti apa tindakan kita baru kemudian result nya seperti apa gitu itu sebenarnya hal-hal yang pengen digali oleh si pewawancara jadi si pewawancara itu pengen lihat ketika dihadapkan pada situasi tertentu kemudian perilaku yang muncul dari kita itu apa gitu ya kan kadang-kadang ada kandidat yang apa ketika dihadapkan pada situasi tertentu dia tuh merasa tertekan misalnya gitu ya merasa stres saya pusing pak kalau ada pelanggan yang komplain gitu misalnya gitu perilaku yang muncul yang pengen dilihat adalah perilaku-perilaku yang muncul ketika dihadapkan pada situasi-situasi tertentu nah perilaku yang muncul ini biasanya atau perilaku yang muncul ini dikaitkan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pekerjaan selanjutnya atau pekerjaan yang akan diisi oleh si kandidat tersebut jadi misalnya ada situasi ketika atasan pengen pengen kerjaan ini diselesaikan tepat waktu gitu ya padahal ada pekerjaan lain yang juga sama pentingnya nah ini kalian pilih yang mana kamu akan pilih yang mana akan mengerjakan secara bersamaan atau bikin prioritas atau seperti apa gitu atau apa yang pertama kali ada di persepsi kalian misalnya gitu ya nah itu ya saya stres pak misalnya gitu nah itu akan kelihatan tuh akan kelihatan ya itu sedikit gambaran dari wawancara situasional dan wawancara perilaku atau dalam konsep ee apa hr kekinian ya itu dikenal namanya behavior event interview gitu ya dan yang namanya behavior event interview ini juga ada pelatihannya ya ada maksudnya semakin orang ini sering melakukan wawancara gitu ya maka dia akan semakin mahir ya semakin paham teknik-teknik wawancaranya oke kita lanjut lagi selanjutnya adalah stress interview stress interview adalah metode dalam proses wawancara untuk dalam proses seleksi ya yang didesain untuk membuat pelamar berada di bawah tekanan dan umumnya diskenariokan ya pewawancara ini bersikap bermusuhan dengan pelamar umumnya stress interview ini ditujukan untuk mendeteksi tingkat emosi pelamar ya sebagai contoh adalah untuk mencari karyawan yang cocok ditempatkan di bagian penanganan keluhan pelanggan jadi seolah-olah si pewawancara ini kayak kayak berseberangan gitu ya pendapatnya oleh dari si pelamar ini kadang-kadang suka nanya yakin tuh apa komplainnya terus ditindaklanjutin seperti apa tindaklanjutnya misalnya dia ngejar terus gitu ya sampai dengan jawaban mendapatkan jawaban yang yang pasti gitu ya jadi si si pewawancara ini dikejar terus gitu ya nah ini tujuannya untuk seolah-olah membuat si pelamar ini berada di bawah tekanan gitu ya jadi untuk melihat sebenarnya respon dari si pelamar ini si kandidat ini seperti apa sih ketika dia ditekan oleh atau dicecer pertanyaan yang yang kemudian bikin dia stress atau dibawa tekanan gitu ya itu stress interview nah kemudian selanjutnya adalah campuran ya campuran itu kombinasi wawancara baik terstruktur ataupun tidak terstruktur jadi campuran antara kombinasi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur nah biasanya digunakan untuk apa mencari informasi yang lebih realistis dalam jawaban-jawaban yang kemudian bisa diperbandingkan dengan metode-metode seleksi yang lainnya nah kemudian selanjutnya adalah pemecahan masalah ya interview yang sifatnya adalah pemecahan masalah nah umumnya dalam model interview seperti ini pertanyaan dibatasi pada berbagai situasi hipotesis ya itu jadi yang diinginkan dalam model atau metode wawancara dalam pemecahan masalah ini adalah bagaimana kemudian si kandidat ini bisa melakukan penyelesaian atau pendekatan yang sistematis terkait dengan masalah-masalah yang diberikan ya kemudian juga penalaran terhadap permasalahan yang diberikan itu seperti apa korelasinya dengan pekerjaan seperti apa korelasinya dengan bisnis perusahaan itu seperti apa gitu ya kemampuan analisis dari si kandidat ini juga seperti apa nah umumnya metode interview yang kemudian memberikan studi kasus yang untuk pemecahan masalah ini umumnya digunakan pada jenis fungsi kerja yang jenis fungsi kerja yang struktural ya yang kemudian dia akan dipercaya untuk memimpin sebuah unit kerja misalnya atau memimpin tim gitu ya oke nah ini biasanya dikasih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah pemecahan masalah jadi si si pewawancara pengen lihat nih kalau si kandidat ini dikasih permasalahan tertentu maka analisis dari permasalahan ini seperti apa ya kemudian penyelesaian atau pendekatan yang digunakan ini seperti apa nah itu adalah berbagai metode atau model atau format dalam wawancara dalam proses seleksi ya nah selanjutnya adalah beberapa tahapan dalam proses wawancara seleksi nah jadi yang namanya pewawancara kalau dia di berikan kesempatan untuk melakukan seleksi ini kalau menurut saya sih jangan dijadikan hal yang main-main ya jadi tetap harus ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan jadi jangan mentang-mentang oh si A mau diinterview nih yaudahlah saya baca cv-nya aja terus udah langsung nulai interview nah sebaiknya jangan gitu sebaiknya harus ada persiapan-persiapan sebelumnya yang harus dilakukan nah ini yang pertama adalah si pewawancara harus terlebih dahulu sebaiknya ya sebaiknya idealnya membuat struktur wawancara nah struktur struktur wawancara ini diartikan sebagai si pewawancara ini kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan ya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan persyaratan pekerjaan atau persyaratan jabatan atau deskripsi jabatan gitu ya jadi jangan sampai pertanyaan yang muncul dari proses wawancara ini tidak sesuai dengan deskripsi jabatan yang nantinya akan diemban oleh si kandidat kemudian idealnya juga pertanyaan yang digunakan juga berorientasi pada pengetahuan pekerjaan kemudian situasi-situasi yang mungkin terjadi dalam pekerjaan tersebut untuk kemudian bisa mengetahui respon dari si kandidat kemudian juga bagaimana opini kandidat terhadap situasi-situasi yang dimunculkan bagaimana masukan, saran gitu ya aspirasi gambaran pribadi dari si kandidat terhadap situasi yang akan muncul dalam pekerjaan yang nantinya akan dijalani oleh si kandidat nah kemudian juga struktur wawancara juga bertujuan untuk melatih si pewawancara untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan ya di luar dari job desk gitu atau berpotensi diskriminatif diskriminatif kepada si kandidat ya dan untuk menghindari membuat stereotype kepada pelamar misalnya pelamar yang berasal dari kelompok minoritas stereotip ya stereotip ya stereotip itu ini ya persepsi ya persepsi dari si pelamar kepada si kandidat persepsi awal gitu ya persepsi awal yang tidak ada dasarnya gitu ya dan ini sangat sangat berbahaya jadi stereotip tuh kayak kayak ngecap ya jadi ada pelamar yang mungkin apa pakaiannya atau dandanya acak-acakan gitu maka wah ini udah nggak bener nih pasti kandidatnya juga kompetensinya juga jelek gitu nah itu stereotip sudah dicap duluan nah pertanyaan-pertanyaannya sifatnya terstruktur ini akan kemudian membatasi si pewawancara atau membentengi si pewawancara untuk menghindari pertanyaan yang tidak relevan atau kemudian nanti juga diskriminatif atau memunculkan stereotip ini ya nah kemudian selanjutnya nah kemudian selanjutnya mengajukan pertanyaan yang sama kepada semua calon ini akan dapat mengurangi bias nanti kita akan bahas mengenai bias dalam proses seleksi karena memberikan kesempatan kepada karena memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon karena makin pertanyaan yang di standarisasi maka semakin baik terus persiapan selanjutnya bisa menggunakan skala peringkat deskriptif untuk membuat penilaian terhadap jawaban calon jika dimungkinkan juga bisa menggunakan beberapa pewawancara atau bentuknya panel wawancara dan sebaiknya juga menggunakan formulir wawancara standar jadi ada formulir wawancaranya ada daftar pertanyaannya ada lembaran untuk membuat catatan singkat dan sebagainya kemudian si pewawancara ini juga memiliki kewajiban untuk mengendalikan wawancara yaitu dengan cara membatasi pertanyaan yang kemudian berkembang kemana-mana termasuk kemudian melarang calon bertanya sampai diberikan kesempatan untuk itu jadi jangan sampai kemudian si calon ini memang memiliki hak untuk bertanya tapi jangan sampai kemudian si calon ini jadi kebanyakan nanya atau pertanyaannya jadi tidak berimbang dengan yang ditanyain oleh si pewawancara ini si pewawancara perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan proses wawancara yang dilakukan nah setelah tadi persiapan yang pertama adalah membuat struktur wawancara yang kedua adalah mempersiapkan diri untuk wawancara jadi yang pertama yang harus dilakukan kita harus baca dulu nih baca dulu aplikasi CV yang masuk gitu ya kemudian referensinya itu siapa aja mungkin dia punya pengalaman tertentu di bidang-bidang tertentu gitu ya kalau sekiranya ada yang meragukan ya ini menjadi poin untuk kemudian nanti akan ditanyakan misalnya kenapa dia kok SD nya cuma 5 tahun gitu misalnya atau dia kenapa SMP nya kok 4 tahun gitu ya nah itu biasanya suka kelihatan tuh apa dia nggak naik kelas atau dia karena keluarganya pindah ke luar negeri atau keluar kota jadi dia nggak sekolah dulu satu tahun kemudian nanti dilanjutin lagi nah ini perlu digali dalam tahapan wawancara jadi latar belakang dari si pelamar yang tertulis dalam aplikasi lamaran atau CV gitu ya itu sebaiknya dipelajari dulu kemudian juga yang persiapan yang selanjutnya adalah ruangan jadi ruangan dalam proses wawancara ini juga harus dipersiapkan dengan baik jadi ruangannya nggak perlu terlalu besar ya tapi jangan juga terlalu kecil ada ruang tunggu ada toilet dekat situ gitu ya ada jam mungkin ada brosur majalah perusahaan gitu ya di ruang tunggunya nah sebaiknya di ruang wawancara ini tidak perlu ada pesawat telepon sehingga bisa meminimalkan adanya interupsi jadi bisa dibayangkan kalau lagi wawancara kemudian ada telepon masuk gitu ya berulang-ulang masuk itu pasti nanti informasi yang didapatkan juga jadi nggak optimal ya jadi bias nah selanjutnya tadi yang tahapan yang pertama adalah persiapan tahapan yang kedua adalah pengarahan atau membangun suasana jadi yang pertama kali dilakukan adalah menyambut pelamar dengan respect dengan hangat bersahabat sehingga kemudian si pelamar ini merasa diperlakukan dengan baik misalnya disambut salaman dulu misalnya selamat datang selamat bergabung atau selamat pagi gitu ya silahkan duduk gitu nah kemudian juga ciptakan suasana yang rileks ya ada bahasa-bahasnya dululah gitu ya misalnya tanya kesehatan gitu ya gimana sehat misalnya gitu kemudian juga pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat nyaman pelamar ya membangun suasana ini juga sangat perlu agar menyamakan frekuensi antara si kandidat dengan si pewawancara ya jadi sama-sama nyaman si kandidat juga nyaman dengan si pewawancaranya si pewawancara juga satu frekuensi dengan si kandidatnya nah diharapkan dengan udah terbangun repo gitu ya sudah terbangun frekuensi yang yang sama diharapkan informasi yang akan tergali juga bisa lebih keluar gitu ya bisa lebih luasa untuk diungkapkan nah kemudian juga menggunakan bahasa-bahasa nonverbal ya melalui gerak tubuh ya senyum gitu ya ada jabat tangan sikap duduk yang rileks ya tidak ada berkas di meja gitu ya dan hal-hal lain yang merupakan komunikasi tanpa kata-kata yang bisa memilihara suasana wawancara gitu ya jadi ini bagian-bagian atau tahapan-tahapan cara dalam membangun suasana dalam proses wawancara nah setelah tadi terbangun ya suasananya terbangun satu frekuensi antara si kandidat dengan si pewawancara baru kemudian masuk ke pertukaran informasi ya jadi pertukaran informasi ini merupakan inti dari proses wawancara itu sendiri dimana informasi tentang keadaan kandidat yang sebenarnya bisa diketahui pada saat wawancara ini ya terdapat beberapa poin ya yang perlu diperhatikan dalam penggalian informasi ya atau dalam proses wawancara secara keseluruhan ya yang pertama adalah saling menghargai jadi hargailah pendapat para pelamar dalam memberikan keterangan tentang dirinya jadi jangan langsung di stereotipkan jangan langsung dicap ya jangan langsung di persepsikan yang enggak-enggak jangan langsung di judge gitu ya tetap kita harus menghargai apapun jawaban si pelamar kita harus menghargai bahwa itu adalah perspektif dari si kandidat jangan kemudian dibully gitu ya jangan kemudian dicemoh di ejek-ejek dan sebagainya nah ini sesuatu hal yang tidak membangun gitu ya yang pertama adalah menghargai pendapat para pelamar kemudian menciptakan suasana yang menarik nah suasana yang menarik ini bagi si kandidat gitu ya kemudian bisa merangsang dalam merespon pertanyaan dalam mengeluarkan pendapat jadi kalau sudah terbangun frekuensi yang sama suasananya juga menyenangkan suasana wawancaranya menyenangkan maka si kandidat juga kalau ditanyain juga dia enggak segan-segan gitu dalam merespon pertanyaan atau mengeluarkan pendapat berpendapat berpendapat gitu ya dia juga enggak enggak akan sungkan gitu dia akan ya feel free aja gitu dalam proses wawancaranya nah kemudian hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan secara proyektif ya kita dengerin dulu nih pendapat dia seperti apa gitu ya nanti kalau dia udah selesai ngomong baru kita tanggepin lagi gitu ya jadi jangan sampai si kandidat ini lagi cerita latar belakangnya terus langsung kita timpalin gitu ya nah sebaiknya jangan gitu sebaiknya kita hargai kita dengarkan dengan penuh perhatian nah kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ciptakan suasana dua arah jadi dalam proses wawancara ini kalau tadi dikatakan wawancara adalah untuk menggali informasi ya maka informasi yang didapatkan juga harus berasal dari dua arah dari si perusahaan dan dari si kandidat tadi saya sudah cerita bahwa hal yang ingin digali oleh si perusahaan kepada si kandidat adalah perilakunya gitu ya respon terhadap situasi tertentu misalnya kompetensinya respon terhadap emosi gitu ya emosi si kandidat ketika dihadapkan pada kasus-kasus tertentu pendapat si kandidat terhadap situasi tertentu di perusahaan misalnya gitu nah itu informasi-informasi yang pengen digali oleh si perusahaan terhadap si kandidat latar belakang ya latar belakang pendidikan latar belakang keluarga dan sebagainya nah kemudian sebaliknya dari si kandidat juga pasti ingin menggali dari sisi perusahaan gitu ya perusahaan ini job desknya apa gajinya seberapa banyak gitu ya komponen kompensasinya juga apa aja misalnya gitu gitu ya maka dalam proses interview juga harus diciptakan suasana dua arah maka kalau kalian yang pengalaman interview ya biasanya biasanya di akhir sesi interview si pewawancara suka nanya oke ada yang ingin ditanyakan gitu ya pernah ya pengalaman kayak gitu ada yang pengen ditanyakan gitu sebenarnya dalam momen tersebut ketika si pelamar itu nanya ini ada yang ingin ditanyakan gitu sebenarnya dalam momentum tersebut si pewawancara ini pengen tahu nih seberapa tertarik gak sih si kandidat ini terhadap perusahaan gitu ya atau seberapa tertarik sih si kandidat ini terhadap proses wawancara yang sedang dilakukan nah sebenarnya secara implisit ya secara tersirat si pelamar si pewawancara ini pengen tahu nih gitu ya dalam momentum tersebut jadi saran saya tips dari saya jangan disiasiakan kalau kalian nih sebagai calon kandidat ya terus interview terus ditanyain sama si pewawancara apa ada yang mau ditanyain misalnya gitu ya nah itu jangan disiasiain sebaiknya kalian tanya apa aja yang pernah yang pengen kalian ketahui dari perusahaan tersebut makanya saran saya sebelum kalian kalau nanti ikut di proses interview kalian pelajari dulu tuh itu perusahaan yang ngundang kalian interview itu bergerak di bidang apa bisnisnya seperti apa tren bisnisnya sekarang lagi naik atau lagi turun atau lagi biasa-biasa aja kemudian juga mungkin gajinya yang didapatkan itu seperti apa sih untuk posisi tersebut gitu ya itu kalian tajamkan dulu tuh kalian gali informasi misalnya cek di internet gitu ya cek di website dan sebagainya sosial media dan sebagainya nah jadi ketika nanti si ee pewawancara nanyain oke ada pertanyaan nah itu kalian bisa bertanya sebanyak-banyaknya itu sebenarnya menunjukkan bahwa oh kalian ya si kandidat ini antusias dengan perusahaan ini gitu ya si kandidat ini merasa nyaman dengan proses pewawancara yang digunakan merasa nyaman dengan kondisi kantor yang kayak gini gitu ya cuma kalau si kandidatnya juga ketika diberikan kesempatan bertanya gak ada pak udah cukup gitu misalnya ya itu bisa di persepsikan oleh si pewawancara ya si kandidat ini ya ya kayaknya gak nyaman nih kayaknya ya kandidatnya kurang paham nih misalnya gitu ya so-so aja nih kompetensinya misalnya gitu nah itu sedikit tips ya sedikit tips dari saya ee ketika ditanyakan ee apa namanya kesempatan ketika diberikan kesempatan bertanya karena secara secara garis besar gitu ya ya tadi balik lagi informasi yang pengen digali dari proses pewawancara ini sebaiknya adalah dua arah ya ciptakan suasana dua arah nah selanjutnya dalam pertukaran informasi ini sebaiknya si pahawancara juga mencatat ya mencatat secara garis besar jawaban dari si pelamar ini seperti apa jawabannya seperti apa secara kesimpulannya gitu ya tanpa mempengaruhi pelamar dalam menjawab pertanyaan jadi jangan sampai si pewawancara ini kemudian mempengaruhi persepsi si kandidat dalam menjawab pertanyaan gitu jadi diupayakan si kandidat ini menjawab pertanyaan secara senatural mungkin apa yang dia tahu pada saat itu gitu ya tanpa dipengaruhi oleh hal-hal lain dari luar apa namanya forum interview tersebut ataupun dari si pewawancara itu sendiri nah kemudian dalam pertukaran informasi dalam proses interview juga sebaiknya menghindari pertanyaan tertutup ya pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang jawabannya adalah ya atau tidak yes no question ya itu pertanyaan tertutup apakah udah makan? sudah nah itu tertutup apakah tadi datang ke sini naik angkot gitu naik angkotan umum misalnya enggak itu pertanyaan tertutup tapi pakailah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka misalnya kamu lebih nyaman kalau ke kantor itu pakai kendaraan umum atau kendaraan pribadi misalnya gitu ya oh saya pakai kendaraan umum gitu nah itu kenapa? bisa dijelasin enggak? nah itu pertanyaannya sifatnya terbuka gitu ya jadi pertanyaannya bisa berkembang tidak sebatas hanya menjawab ya atau tidak gitu ya nah kemudian selanjutnya dalam proses pertukaran informasi yang perlu dipahami juga bagaimana si pewawancara bisa mengendalikan pelamar jadi kadang ada pelamar yang jawabannya itu bertele-tele ya ngelantur gitu ya tidak relevan dengan yang ditanyakan nah ini tugas dari si pewawancara untuk mengendalikan hal-hal tersebut ya apabila terjadi nah selanjutnya adalah terminasi ya terminasi adalah sesi akhir dari proses pewawancara jadi sisakan waktu untuk menjawab pertanyaan apapun dari pelamar nah itu tadi ya apakah ada pertanyaan gitu misalnya si si pewawancara ini nanyain ke kandidatnya gitu ya nah apapun pertanyaan dari si kandidat ya sebaiknya diluangkan waktu untuk dijawab ya dan ini biasanya ditaruh di akhir dari sesi pewawancara nah selanjutnya dalam proses pewawancara juga kita sebagai pewawancara juga bisa memberikan isyarat bahwa wawancara akan berakhir misalnya oke ya kira-kira cukup itu informasi yang yang bisa saya dapatkan dari dari kamu gitu misalnya gitu ya nah itu isyarat bahwa wawancara akan berakhir nah kemudian juga memberikan petunjuk tindakan selanjutnya ya jadi adalah tanggung jawab dari si pewawancara untuk memberikan petunjuk atau langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pelamar itu apa jadi banyak pelamar yang kemudian juga ghosting ya atau ngilang gitu aja jadi si kandidat ini sudah dihubungi gitu ya datang untuk wawancara gitu kan suruh nyiapin persyaratannya macem-macem CV, KTP, misalnya ijasa, copy ijasa gitu ya bikin resume segala macem setelah selesai proses wawancara dia ngilang, nggak ada kabar gitu si kandidat nunggu seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan nggak ada kabar gitu ya ghosting nah sebaiknya itu dihindari ya sebaiknya dihindari jadi tanggung jawab dari si pewawancara atau si perusahaan untuk memberikan petunjuk jadi misalnya oke ini proses wawancaranya sudah berakhir nanti kamu bisa tunggu kira-kira satu minggu ke depan nanti kita akan kabari apakah lulus atau tidak nah itu biasanya harus diberikan ya idealnya di diinformasikan kepada si kandidat ketika ada di sesi akhir dari wawancara misalnya nanti kita akan hubungi melalui telepon atau melalui email atau melalui surat dan sebagainya nah jadi clear gitu ya sama-sama enak si perusahaannya juga enak si kandidatnya juga enak nah kemudian ketika akhir dari sesi wawancara yang perlu dilakukan adalah mengecek kembali daftar pertanyaan ya tadi kan di awal kita sudah berupaya untuk menyiapkan daftar pertanyaan gitu ya ini di sesi akhir wawancara kita cek lagi nih apakah ada pertanyaan yang terlewat gitu ya atau ada pertanyaan yang kira-kira perlu ditanyakan lagi untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh gitu ya atau ada pertanyaan yang kita perlu klarifikasi ulang misalnya ada pernyataan dari si kandidat yang perlu kita klarifikasi ulang dan sebagainya dan kemudian kita akhiri wawancara dengan nada yang positif ya misalnya mengucapkan terima kasih salam gitu ya kemudian untuk kita antarkan si kandidat tersebut ke keluar dari ruang interview misalnya gitu nah itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengakhiran tahapan dalam proses wawancara nah selanjutnya dari setelah selesai gitu ya setelah selesai si kandidat juga udah keluar dari ruangan wawancara gitu maka yang idealnya yang harusnya kita lakukan adalah proses evaluasi jadi sebaiknya proses evaluasi atau penilaian dari hasil wawancara itu dilakukan saat itu juga pada saat wawancara sudah sesi wawancara sudah berakhir jadi jangan sampai penilaian atas hasil wawancara atau evaluasi atas hasil wawancara dilakukan di waktu yang berbeda dari proses wawancara itu sendiri nah kalau dilakukan di waktu yang berbeda maka akan sangat dimungkinkan terjadinya bias dalam pemberian penilaian hasil wawancara tadi apa ya yang dijawab sama si kandidat misalnya kan lupa gitu si wawancara lupa gitu ya nah maka itu akan terjadi bias bias informasi ya apalagi misalnya si wawancara tidak membuat semacam catatan ya yang tadi diarahkan untuk membuat catatan gitu ya jadi evaluasi dari hasil wawancara si wawancara mengumpulkan nilai atau komponen penilaian yang kemudian dibuat kesimpulan gitu ya kesimpulan yang sifatnya sementara gitu kan sebenarnya kesan pertama dari pewawancara terhadap si kandidat ini apa gitu ya motivasinya seperti apa ambisinya seperti apa energinya seperti apa prakarsa sikap mental ya emosi yang dimunculkan dalam proses wawancara itu seperti apa cara berpikir keluasan pergaulan dan sebagainya nah hasil wawancara ya yang kemudian sudah dinilai tadi sudah dievolusi tadi kemudian akan dibandingkan dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh perusahaan nah standar penilaian yang ditetapkan oleh perusahaan ini itu bersumber dari jobdesk ya jadi nilai apa si pewawancara ini profilnya seperti apa kemudian dibandingkan dengan standar standarnya perusahaan itu seperti apa gitu ya nah bila tercapai atau terdapat kesesuaian dengan standar penilaian perusahaan maka sangat dimungkinkan pelamar tersebut akan berhasil dalam tahap wawancara atau paling tidak masuk dalam kategori kandidat-kandidat yang terpilih atau kandidat yang terbaik gitu nah itu sedikit gambaran dari tahapan proses wawancara dalam proses tahapan wawancara dalam proses seleksi nah selanjutnya kita akan bahas mengenai kesalahan yang umumnya ditemui dalam wawancara seleksi gitu ya dan umumnya kesalahan ini juga ditemukan dalam proses seleksi pada umumnya gitu ya jadi kita kemarin sudah bahas yang namanya seleksi ini mencaratkan pertanyaan yang harus menggali informasi yang valid dan reliable ya maka dalam proses wawancara ya dalam proses seleksi juga mengharuskan yang namanya kreabilitas dan validitas wawancara sering menghasilkan informasi yang bervariasi antara pewawancara yang satu dengan yang lain atau tidak reliable atau kurang menghasilkan informasi tentang potensi sebenarnya dari si pelamar atau tidak valid nah kesalahan atau kelemahan wawancara seleksi ini umumnya bisa disebabkan oleh beberapa hal kita akan bahas satu persatu yang pertama adalah halo efek dan horn efek nah yang pertama adalah dari oke yang pertama kesalahan dalam wawancara seleksi ya atau dalam proses seleksi pada umumnya itu yang pertama adalah terjadi yang namanya bias bias dalam proses seleksi dikenal yang namanya halo efek dan horn efek jadi halo efek dan horn efek adalah bias sistematik yang terjadi dalam penilaian sebuah subjek dikarenakan adanya generalisasi dari salah satu aspek penilaian jadi bias tersebut umumnya terjadi pada saat pertemuan pertama dengan menilai kategori yang ditemui dicocokkan dengan kategori yang telah ditetapkan olehnya sebelumnya oleh si pewawancara sebelumnya nah seseorang cenderung dikategorisasi cenderung di cenderung mengkategorisasikan sifat-sifat seseorang yang baru saja ditemui dengan hanya berbicara beberapa kata atau tampilan singkat saja nah kesalahan ini terjadi bila pewawancara menggunakan informasi terbatas tentang pelamar untuk berprasangka terhadap evaluasi karakteristik pelamar ini pengertian umum dari yang namanya halo efek dan horn efek nah yang pertama kita akan bahas horn efek itu apa jadi horn efek adalah bias kognitif ya horn efek menunjukkan bias kognitif bahwa objek yang dikenai penilaian memiliki seluruh aspek yang positif jadi contoh misalnya dalam proses wawancara gitu ya karena si kandidat tersebut memiliki senyumnya menarik wajahnya juga cantik atau ganteng terus sikapnya juga simpatik gitu ya maka di persepsikan oleh si pewawancara bahwa oh ini kandidat ini kandidat yang unggul nih gitu ya udah dapat nilai plus nih jadi pewawancaranya belum dimulai nih baru tahap-tahap awal gitu ya baru perkenalan baru pembukaan wawancara tapi udah si kandidat ini udah charming gitu ya sudah mempesona gitu nah ini oh ini kandidatnya oke nih udah ditandain duluan nih sama si pewawancara nah itu namanya halo efek jadi di si pewawancara belum menggali informasi yang lebih dalam dari si kandidat tersebut tapi udah nandain duluan nih oh si kandidat ini oke nih buat lanjut misalnya gitu ya nah sebenernya nggak salah juga nggak salah juga si pewawancara gitu hanya saja dia tidak tidak menggali informasi secara rinci ya secara detil si kandidat ini profilnya sebenernya seperti apa sih gitu kan dibalik wajahnya yang cantik ganteng sebenernya kompetensinya dia ini memenuhi persyaratan atau tidak gitu ya kemudian pengalaman kerjanya dia sudah oke apa belum misalnya gitu gitu ya nah ini contoh pertama dari halo efek kemudian contoh yang selanjutnya misalnya senyum seseorang menandakan orang tersebut ramah ya nah padahal belum tentu ya jadi seseorang itu senyum belum tentu menandakan orang tersebut ramah ya dalam ilmu psikologi dikenal yang namanya eh apa namanya sikap kita ketika bertemu dengan orang lain sikap kita dengan bertemu dengan orang yang sudah kita kenal dan sebagainya jadi dalam konsep psikologi ada yang dikenal namanya perilaku topeng gitu ya perilaku topeng jadi belum tentu yang namanya orang itu murah senyum itu orangnya itu ramah ya bisa aja itu hanya perilaku yang sifatnya topeng padahal dibalik itu mungkin dia gugup gitu ya dia sebenarnya orangnya pendendam misalnya dia orangnya itu ada ada maunya misalnya gitu ya tapi dia secara tampilan luar tampilan topengnya itu ya dia senyum gitu ya nah itu harus di maksudnya harus diantisipasi ya terjadinya halo efek ini harus diantisipasi ketika kita melakukan wawancara nah misalnya juga ketika melakukan salaman ya ketika jabat tangan nah seringkali di persepsikan di awal gitu ya seringkali di awal ini di persepsikan orang yang jabat tangannya ini rap gitu ya ini menandakan pribadi yang hangat pribadi yang bersahabat gitu ya padahal belum tentu gitu bisa aja orang yang berjabat tangan dia erat ya mungkin aja tangannya gede gitu ya tangannya lebar gitu jadi kalau salaman ya ya erat gitu atau dia mungkin gugup gitu kan dia juga orangnya mungkin angkuh gitu ya dia orangnya dominan misalnya gitu kan nah itu sangat mungkin terjadi nah cuma persepsi awalnya persepsi awalnya gitu ya kalau disini dikatakan generalisasi awal gitu ya stereotip awalnya itu dikatakan oh orang yang berjabat tangan erat itu orang yang secara pribadi hangat bahas sahabat gitu ya padahal belum tentu nah makanya untuk menghindari yang namanya halo efek dan apa horn efek ini perlu di perdalam gitu ya adanya persepsi ini perlu di digali lagi fakta-fakta atau informasi-informasi lanjutannya dari si kandidat tersebut nah kalau halo efek ini persepsi atau penilaian dari si pawancara adalah aspek-aspek yang positif kebalikannya horn efek menunjukkan persepsi terhadap objek atau terhadap si kandidat adalah menilai aspek-aspek yang negatif contohnya misalnya ada kandidat atau pelamar dia dateng ke panggilan wawancara atau panggilan tes tertulis gitu ya dia pakai jeans celana jeans pakai pakaian yang tidak rapi gitu ya nah maka bisa aja di persepsikan dalam proses wawancara oh ini kandidatnya nggak beres nih gitu ya tata cara berpakaian aja nggak menghormati misalnya gitu maka secara mentalitas si si pawancara ini udah udah ketolak duluan nih udah nggak masuk list nih gitu ya nah ini perlu dihindari padahal belum tentu si kandidat yang pakai jeans pakaiannya tidak rapi tadi datang ke proses seleksi ini belum tentu dia apa tidak memiliki kompetensi yang sesuai bisa jadi dia memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan oleh si perusahaan ya kemudian juga contoh lain misalnya ada kandidat dia badannya gemuk misalnya gitu ya maka kemudian di persepsikan atau di stereotipkan oh karena dia gemuk ya dia orangnya males kali ya gitu ya nah ini bahaya gitu ya ini bahaya nah itu sedikit perbedaan dari halo efek dan horn efek jadi kalau halo efek itu merujuk pada penilaian-penilaian yang sifatnya positif padahal belum tentu aslinya gitu ya nah sedangkan horn efek adalah penilaian merujuk pada penilaian-penilaian atau perspektif awal yang sifatnya merujuk ke poin-poin yang negatif gitu bisa dibedakan ya antara perbedaan halo efek dan horn efek nah baik halo efek dan horn efek sama-sama menimbulkan bias ya jadi kedua hal ini halo efek dan halo efek ini adalah bias bias yang kemudian bias tersebut bisa menggiring penilaian kita ya penilaian si pewawancara secara subjektif menuju sebuah stereotip tertentu ya jadi hanya berdasarkan penilaian pada kulit luar saja nah bias kognitif ini kemudian lebih jauh lagi tidak hanya mempengaruhi sikapnya tidak hanya berdasarkan penilaian pada kulit luarnya saja nah bias kognitif ini kemudian lebih jauh lagi tidak hanya mempengaruhi sikapnya tapi juga keyakinan dan perilaku si pewawancara tapi juga keyakinan dan perilaku si pewawancara kita ini maksudnya si pewawancara ya gitu jadi adanya bias halo efek dan horn efek ini kalau dibiarkan gitu ya lebih jauh gitu maka akan mempengaruhi tidak hanya mempengaruhi sikap tapi juga keyakinan dan perilaku dari si pewawancara udah deh pokoknya kalau pakai jeans pas hadir wawancara udah auto coret deh misalnya gitu nah itu bahayanya ya itu bahayanya maka harus sebaiknya harus diminimalisir ataupun di di atasi atau dihindari nah cara mengatasinya ada beberapa hal yang dilakukan yang pertama memahami atau menekankan kepada kita sebagai pewawancara gitu ya perlunya bersikap objektif kita harus paham teknik-teknik pewawancara itu seperti apa makanya tadi dikatakan harus ada persiapannya kita harus baca dulu latar belakang dari si kandidat ya kita harus susun dulu daftar pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ya kita harus bangun dulu frekuensi yang sama dengan si kandidat gitu kan itu itu untuk menggali informasi-informasi yang objektif ya perlunya bersikap objektif nah kemudian yang kedua adalah gali informasi seluas-luasnya jadi jangan hanya berpedoman pada penilaian di kulit luarnya aja tapi kita harus gali informasi sedetil mungkin dari si kandidat ya selanjutnya dahulukan fakta sebelum berpersepsi jadi boleh kita berpersepsi boleh oh nih orang ini seperti ini ini orang ini seperti ini kita menilai orang itu boleh ya hanya saja dahulukan faktanya seperti apa nah fakta ini bisa kita dapat dari informasi yang kita gali seluas-luasnya sedetil mungkin gitu ya dahulukan fakta sebelum berpersepsi jadi jangan sampai kita berpersepsi dulu tapi faktanya nggak mendukung nih gitu ya kalau bahasa Inggrisnya don't judge a book by its cover gitu itu beberapa cara ya yang harus dipahami oleh pewawancara untuk mengatasi bias dalam proses seleksi atau dalam proses pewawancara ya yang namanya horn effect dan halo effect ini umum terjadi dalam proses seleksi biasanya tidak melulu dalam proses pewawancara itu yang pertama ya yang kedua adalah ini lebih spesifik terjadi ketika proses pewawancara untuk seleksi ya jadi leading question nah ini juga berbahaya nih jadi kesalahan ini terjadi ketika pewawancara memberikan pertanyaan yang mengarahkan pelamar untuk menjawabnya jadi udah udah tadi kan pertanyaannya disusun ya pertanyaan disusun tapi kemudian pertanyaan yang disusun itu mengarahkan si jawaban si kandidat nih gitu ya jadi misalnya apakah saudara setuju bahwa laba itu adalah sesuatu yang penting dalam perusahaan misalnya gitu ya udah pasti jawabannya setuju gitu ya udah nggak perlu ditanya lagi gitu kemudian apakah saudara akan menyenangi pekerjaan ini gitu ditanyakan gitu ya pasti sih kandidat jawabannya ya ya pasti seneng gitu ya orang si kandidat pengen ngisi jawabatan tersebut misalnya gitu ya jadi udah diarahin tuh leading question jadi apapun jawaban si kandidat itu jawabannya udah pasti hasil dari skenario yang ditulis oleh si pewawancara nah selanjutnya adalah personal bias personal bias ini biasanya disebabkan oleh hasil prasangka atau persepsi dari si pewawancara terhadap kelompok tertentu ya padahal proses wawancaranya sendiri ini juga belum dilakukan jadi ada ada apa kecenderungan ada kecenderungan si pewawancara ini lebih menyukai kelompok tertentu atau tidak menyukai kelompok tertentu misalnya ketika si pewawancara ini misalnya lebih menyukai kandidat yang badannya tinggi misalnya gitu padahal wawancaranya juga belum belum terjadi ya dia ketemu orangnya juga belum baru baca CV nya tingginya mungkin 180 cm misalnya gitu ya kalau ini oke nih kalau yang tingginya di bawah 180 cm coret aja misalnya gitu ya nah ini juga harus dihindari personal bias ini harus dihindari sebaiknya kesesuaiannya dikaitkan dengan kompetensi yang dimiliki gitu ya kalaupun ada kesesuaian secara fisik ya harus di lihat secara detail ya harus ada medical check up nya dan sebagainya gitu ya kemudian contoh yang kedua misalnya ada persepsi atau prasangka dari si pewawancara yang lebih milih oh ini pekerjaan ini cocoknya untuk laki-laki nih pekerjaan ini untuk wanita aja misalnya gitu ya nah ini juga harus dihindari walaupun memang ada ada ya gitu ya jenis-jenis pekerjaan yang yang sebaiknya dilakukan oleh laki-laki ada pekerjaan yang sebaiknya dilakukan oleh perempuan tapi kalau kita menjunjung tinggi yang namanya apa kesetaraan gender misalnya gitu ya apalagi hak asasi manusia misalnya gitu kan nah maka persepsi awal yang harus kita bawa dalam proses wawancara dalam proses seleksi ya pekerjaan A ya itu bisa dilakukan oleh pria dan bisa dilakukan oleh wanita tinggal nanti kita lihat nih kesesuaiannya seperti apa kelayakannya seperti apa kalau dilayak untuk dikerjakan pria itu seperti apa layak untuk dikerjakan wanita seperti apa segala sesuatunya kita kita kembalikan lagi ke kelayakannya kepentasannya dalam melakukan pekerjaan tersebut tapi jangan sampai kemudian nanti bawa-bawa soal harm soal kesetaraan gender dan sebagainya nah itu isu-isu seperti itu diupayakan harus bisa dihindari nah ini personal bias ya personal bias ini disebabkan oleh persepsi atau persangka dari si pewawancara nah selanjutnya adalah dominasi pewawancara kesalahan selanjutnya adalah akibat si pewawancara ini menggunakan waktu wawancara untuk kemudian membual gitu ya dia cerita ngalor ngidul gitu ya kepada si pelamar ya mungkin kalian yang sering sering interview pernah ketemu kasus seperti ini ya jadi bagaimana si pewawancara ini begitu dominan dalam proses wawancara padahal yang namanya proses wawancara kan harus dua arah gitu ya informasi yang yang ingin digali juga informasi dari si kandidat informasi dari si perusahaan juga harus bisa tergali secara maksimal tapi dalam dominasi pewawancara ini ya kadang-kadang si pewawancara ini ya dia cerita gitu ya ngobrol misalnya dia nyombong-nyombongin diri misalnya gitu jadi misalnya dalam sesi wawancara itu dia cerita tentang rencana-rencana perusahaan seperti apa ya tentang jenis pekerjaan yang akan dikerjakan itu seperti apa gitu itu lebih mendominasi nah ini juga kurang baik gitu ya ini juga menyebabkan informasi yang digali menjadi minim informasi yang digali dari si kandidat menjadi minim menjadi tidak objektif dan sebagainya nah jadi berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini ya berdasarkan apa yang sudah kita bahas hari ini yang namanya proses wawancara sebagai bagian dari proses seleksi yang pertama perlu dilakukan persiapan persiapan dan persiapan perlu disiapkan daftar pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan perlu perlu dipelajari terlebih dahulu latar belakang dari si kandidatnya kemudian juga perlu si pewawancara juga memahami teknik-teknik dari wawancara dan sebagainya ya jadi langkah pertama adalah persiapan, persiapan, dan persiapan kemudian yang kedua yang perlu dilakukan dalam wawancara dalam proses seleksi adalah menghindari yang namanya stereotype atau persepsi awal ketika terjadinya wawancara atau sebelum terjadinya wawancara padahal informasi yang tergali ini belum optimal tidak mendahulukan fakta tapi keburu berpersepsi berpersepsi tanpa mendahulukan fakta yaitu stereotype sebaiknya dihindari nah kemudian selanjutnya yang bisa dilakukan adalah bersikap netral jadi bagaimana si pewawancara ini bisa mengendalikan situasi ada kalanya dia menjadi dominan memberikan informasi yang dibutuhkan tapi ada kalanya dia menjadi pendengar yang baik dia menggali informasi sebanyak mungkin dari si si kandidat ya bersikap netral dia harus berupaya mengendalikan situasi wawancara yang keempat adalah harus fokus pada output yang diinginkan output yang diinginkan dari proses wawancara adalah informasi yang digali kepada si kandidat bisa sedetail mungkin bisa se objektif mungkin kemudian juga kemudian dari informasi tersebut bisa mendukung pengambilan keputusan yang baik yang objektif jadi kita harus paham terlebih dahulu output yang diinginkan dari proses wawancara ini apa saja apa hanya sekedar menggali informasi atau ingin membuat klarifikasi atas hasil tes yang lain hasil metode seleksi yang lain atau klarifikasi atas wawancara yang pernah dilakukan sebelumnya atau apa ini kita harus tahu dulu nih output yang diinginkan dari proses wawancara ini seperti apa nah yang kelima adalah berfokus untuk mendapatkan data yang rehabilitas dan validitas data yang benar dan data yang dapat dipercaya keafahannya nah ini beberapa poin ya kira-kira yang bisa disampaikan atau bisa dijadikan kesimpulan dalam wawancara sebagai bagian dari proses seleksi nah kira-kira ada pertanyaan sampai sini ini belum 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 nah oke kalau nggak ada pertanyaan saya mau kasih sedikit informasi ya jadi eh saya akan berikan tugas jadi saya udah input tugasnya di e-campus ya sudah saya input tugasnya di e-campus jadi tugasnya adalah meresume tugasnya adalah meresume salah satu dari dua jurnal yang linknya saya berikan jadi di e-campus saya sudah tulis petunjuk pengerjaannya jadi akan ada dua jurnal yang saya berikan link jurnalnya bisa kalian download di link yang saya berikan di e-campus di e-campus jadi yang pertama jurnalnya ada jadi jurnalnya ini terkait dengan proses rekrut dan seleksi ya jurnalnya dalam bahasa inggris nanti kalian bisa resum ya resum ini saya harapkan bukan mengartikan ya tapi ini meringkas meringkas isi jurnalnya itu seperti apa kemudian tindakan yang dilakukan dalam jurnal tersebut itu apa hasil yang muncul dari aktivitas rekrut atau seleksi dalam jurnal itu seperti apa ya kemudian kesimpulannya seperti apa ya jadi jurnal tersebut di resume di resume bukan hanya sekedar di terjemahkan gitu ya tapi di resume dilihat situasinya seperti apa kemudian aktivitas yang terjadi dalam jurnal tersebut seperti apa kemudian resultnya seperti apa dan kesimpulannya seperti apa jadi yang pertama jurnalnya adalah the effective recruitment and selection practices of organizations in the financial sector operating in the Slovak Republic nah ini jurnal yang pertama jurnal yang kedua adalah the impact of recruitment and selection kriteria on organizational performance ini jadi saya akan berikan dua jurnal kalian pilih salah satu dari kedua jurnal ini kalian resume kemudian kesimpulannya apa nah saya tunggu dikumpulkan di e-campus paling lambat hari Rabu depan tanggal 20 jam 23 59 saya tunggu oke cukup jelas ada pertanyaan mengenai tugas nah nanti di pertemuan pak ada pada toilet pak bentar mohon maaf pak itu tadi tugasnya kayak gimana pak jadi tugasnya saya sudah berikan dua jurnal sorry ini jadi di e-campus saya sudah setting di tugasnya saya sudah berikan dua jurnal linknya juga sudah saya taruh di e-campus tugasnya adalah memilih salah satu dari kedua jurnal tersebut kalian resume resume tapi tidak sekedar mentranslate ya mentranslate dari bahasa inggris ke indonesia tapi di resume dilihat aktivitas yang terjadi dalam jurnal tersebut itu apa kemudian hasilnya seperti apa kemudian kesimpulannya seperti apa jadi kalian bisa pilih salah satu dari kedua jurnal ini jurnal 1 dan jurnal 2 nanti kalian bisa cek linknya ada di e-campus saya cek eh saya sudah taruh oke pak Ian ditunggu sampai hari Rabu depan Rabu minggu depan nah di pertemuan minggu depan pertemuan minggu depan kita akan bahas metode yang lain dalam proses seleksi ya yaitu assessment center assessment center sebagai salah satu metode dalam proses seleksi dan minggu depan juga mudah-mudahan akan ada tugas lagi hampir sama dengan tugas yang ini resume jurnal juga saya akan kasih dua jurnal jurnal mengenai rekrut dan seleksi nanti kalian bisa pilih salah satu dari kedua jurnal tersebut oke ada yang ingin ditanyakan sampai sini cukup jelas oke kalau cukup jelas dan tidak ada pertanyaan nanti bisa di cek di e-campus nya ya nanti materi untuk pertemuan hari ini juga akan saya share di e-campus terima kasih sudah join sudah bergabung di kelas ini selamat malam tetap jaga kesehatan ya mudah-mudahan kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syaai